Seorang wanita berinisial NR28, asal kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, diamankan jajaran Polres Purwakarta, NR merupakan penipu puluhan warga dengan kedok investasi dan arisan online dengan nilai uang hingga 2,5 miliar rupiah. Kapolres Purwakarta, AKBP Eduard Zulkarnain, menjelaskan, pelaku ditangkap di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 28 Juni 2023. Eduard menjelaskan, modus pelaku melakukan penipuan dengan membuka kios buah dan toko kelontong dengan harga yang lebih murah dibandingkan tempat lain. Selain itu, pelaku juga meminjam uang kepada para korban dengan janji sehari dikembalikan dengan alasan sebagai modal pembelian sapi ataupun barang lain, Sebelum ditangkap, pihak Polres Purwakarta mencoba memediasi antara pelaku dengan para korban namun tidak menemui titik temu. Eduard menjelaskan, pelaku menjalankan aksi penipuan berkedok investasi dan arisan online itu dari Juni 2022 hingga April 2023. Dari tangan pelaku, kata Eduard, polisi berhasil mengamankan lima unit handphone, dua lembar surat perjanjian dan bagi hasil antara sampi selaku investor dan NR yang dibuat pada 10 September 2022, juga beberapa dokumen lainnya untuk kepentingan proses lebih lanjut, kata Eduard. Pelaku telah ditahan di rumah tahanan, Rutan, Mapolres Purwakarta. Dia mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta agar selalu berhati-hati dan waspada dalam transaksi keuangan di bidang investasi ataupun arisan online. Dan atau 38, sesuai dengan pasal Pagupaten Purwakarta agar 32 dan 38 pilihanan. Modus uberaninya, tersangka Indonesia NR itu memilih membuka sebuah toko, toko sepatu, toko pelotok, toko dua buahan yang mendapatkan harga yang lumayan kurang kepada para konsumen. Sehingga para pelanggan dari mulut ke mulut berdatangan untuk berbelanja di situ dengan harga yang mirip di lingkungan per toko lain. Kemudian setelah para konsumen mendapatkan harga murah, ditawarkan oleh pelaku, ditawarkan oleh tersangka bagaimana kalau kita coik, jadi tawaran itu berinvestasi kepada tersangka dengan menjanjikan keuntungan 10-20%. Nah ini keuntungan selalu menjilkan, sehingga ada beberapa konsumen yang tergiur berinvestasi antara 100 sampai dengan 400 juta rupiah. Pada awalnya tersangka memberikan keuntungan, persentase keuntungan kepada konsumen yang menitipkan modal. Dari inilah makanya konsumen dari mulut ke mulut menyampaikan kepada orang konsumen lainnya bahwa mari kita berinvestasi ke tempat tersangka. Jadi intinya para korban ini menyampaikan lagi kepada calon korban-calon korban berikutnya. Sehingga semakin banyaklah orang tertarik untuk berinvestasi di sini. Di samping modus untuk investasi juga ada modus parisan online di mana tersangka juga membuka slot parisan online yang bisa dibeli oleh member dengan harga 1 slot sekitar 55 juta rupiah yang bisa ditarik pada perperiodenya. Nah dua modus-modus ini yang lakukan oleh tersangka, awalnya yang pembayaran lancar, pertama kelangan tersangka tersendat untuk pembayarannya, ada kemacat pembayaran. Ternyata uang investasi yang diinvestasikan oleh para korban ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi yang dikatakan untuk investasi, ternyata tidak masukkan investasi, tapi digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan lain. Nah inilah modus keperanian ini yang lakukan oleh tersangka sehingga gaya uang kutup lubang. Untuk menutupi member pertama, dia mencari member baru. Dapat uang member baru untuk menutupi member yang lama. Lama-kelamaan akhirnya si tersangka tidak wapun kembalikan uang member dari member menagi. Para konsumen menagi kepada tersangka, uangnya tidak wapun kembalikan. Tersangka tidak wapun kembalikan. Kemudian dua orang korban melakukan ke kores berwakarta. Dari dua orang korban melakukan ke kores berwakarta, kores berwakarta penyelidikan, 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 didapat bahwa ada sekitar lebih kurang 28 orang korban. Sampai saat ini 28 orang korban yang menjadi korban modus konkurrati di 28 orang yang tersangka. Sampai saat ini hanya ada dua korban yang melakor, tapi yang lainnya sebagai saksi. Dari 28 korban itu lebih kurang... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!